Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman fasilitator, pada hari ini saya akan coba bantu untuk bagaimana cara mengoperasionalisasikan aplikasi Sidayah Sehati. Yang pertama, buka web browsernya, bisa Google Chrome, bisa Mozilla, tapi yang kami rekomendasikan adalah Google Chrome. Kemudian masukkan saja alamat aplikasi Sidayah Sehati di sidayahsehati.id. Khusus fasilitator, karena teman-teman fasilitator ini adalah termasuk kategori admin, maka untuk masuk jangan lupa di detik slash admin. Jadi http, sidayahsehati.id slash admin. Maka otomatis teman-teman akan masuk ke aplikasi Sidayah Sehati dan disuguhkan dengan loginnya. Nanti teman-teman karena sudah didaftarkan oleh super admin di Dinsos, maka masukkan alamat email dan password yang sudah dibuat. Di mana email yang digunakan nanti email dari masing-masing email teman-teman ya. Di sini saya akan coba pinjam emailnya Mas Ilhamawalana Alpargi. Passwordnya menggunakan nomor HP masing-masing. Passwordnya menggunakan nomor HP masing-masing. Kemudian klik masuk. Kalau bingung username sama passwordnya apa, nanti bisa kontak dari Dinsos ya. Kemudian yang kami ingin sampaikan bahwa teman-teman ini di aplikasi Sidayah Sehati kan dalam rangka salah satunya untuk melakukan verifikasi pengaduan yang dilakukan oleh FASKES ya. Maka teman-teman sering-sering lihat menu data usulan. Nanti akan saya jelaskan masing-masing apa itu kabar DTKS, hasil verifikasi, tes teman-teman, bersama layanan administrasi. Tapi yang pertama, teman-teman sering-sering lihat data usulan. Di menu data usulan ini, nanti setiap usulan yang masuk, yang sudah di-approve oleh FO, front office, akan masuk ke akunnya teman-teman, fasilitator, sesuai dengan lokasi tugas. Misalnya di sini ada Mas Ilham Maulana, di sini ada dua data usulan yang sudah masuk. Ini yang pertama itu data atas nama Elisa Seliani sama Anissa Bintrianti. Yang Alisa Seliani ini adalah data lama, ini salah satu cirinya adalah ikon centangnya ini sudah non-aktif karena sudah di-survey. Ini teman-teman fokus di nama yang ikon centangnya masih aktif, ini berarti statusnya belum di-survey. Nah di sini terlihat jenis usulan yang diinginkan oleh Anissa Indrianti adalah pelayanan di atas miskin. Di sini kemudian lokasinya yang tersinkron dengan Google Map. Jadi kalau teman-teman nanti ingin tahu lokasi pastinya ada di mana, nanti bisa di lihat di sini. Ini tergantung dari faskes yang memasukkannya. Apakah betul-betul memberi info terkait lokasi rumah dari si pasien. Nah kemudian di sini ada ikon mata, ini di sini adalah detail usulan, klik aja. Nah muncul, nanti biodata singkat dari calon pemanfaat. Oke ini ada Bu Anissa Indriani, itu butuh untuk biaya opnem, foto rumahnya belum ada, statusnya nomor TKS, dan belum di-survey. Nah ini tugasnya teman-teman. Nanti lanjut, langsung klik di bawah ini ada menu lanjut ke form verifikasi. Jadi saat sudah berada di lokasi rumah atau domisili dari calon pemanfaat yang akan dilakukan verifikasi, maka tugasnya teman-teman melakukan verifikasi kondisi kesejahteraan sosialnya sesuai dengan 11 indikator yang ada di instrumen ini. Nomor pertama, pilih kategori sasaran. Jadi kalau misalnya biaya kesitu kan ada kategori sasaran secara khusus ya. Apakah kategori seniman, penderita gizi buruk, penderita AI, dan seterusnya. Kalau dia masuk dalam salah satu ini silahkan pilih, atau bisa jadi adalah masyarakat umum lainnya. Kita coba masyarakat lainnya ya. Kemudian jangan lupa masukkan nomor HP, mungkin nomor HP keluarga yang ada di, pas ada di rumah yang bisa dihimpuni. Ini kalau jadi sebuah aduan sudah otomatis. Kemudian silahkan lakukan verifikasi kondisi kesejahteraannya sesuai dengan 11 indikator kesejahteraan yang sudah disusun. Misalnya ini ada yang iya, ada yang tidak. Selanjutnya, pilih foto berkas, KK atau KTP. Kalau kita lihat di awal tadi, di data usulan, itu kan sudah ada foto KK sama KTP ya. Jadi enggak usah diisi lagi, atau kalau di sana memang sudah ada dan disediakan, boleh di-input lagi juga boleh. Misalnya ini kita input lagi. Kemudian baru pilih foto rumah. Foto rumah yang diminta kalau enggak salah lima sudut ya. Jadi nanti pilih saja fotonya langsung lima foto itu ya. Kemudian untuk kebutuhan administrasi, karena outputnya ini adalah berupa berita acara selverifikasi, kata ditentukan tanggal suratnya. Ini tanggal lima, nama aparatur desa, siapa misalnya Pak Joko, jabatannya, kepala desa. Ini untuk kebutuhan tanda tangan form berita acara selverifikasi ya. Kemudian terakhir, klik simpan. Oke, nanti akan ada notifikasi sukses, berita acara atas nama Anissa Indriani berhasil dibuat. Oke, klik saja oke. Nah, nanti otomatis akan masuk ke hasil verifikasi. Kalau data usulan adalah data yang masuk di kita, kemudian hasil verifikasi, maka data yang sudah dilakukan proses verifikasi. Ini datanya. Kalau masih belum yakin terhadap isiannya, bisa dilakukan edit. Klik, kemudian pengen tahu secara umum, pengen lihat detailnya, bisa di ikon mata. Oke, ini tadi ya. Foto berkasnya sudah ada, foto rumah sudah ada. Foto hasil verifikasi ini adalah foto berkas hasil verifikasinya nanti ya. Oke, belum. Status verifikasi belum diverifikasi. Nah, ini nanti teman-teman harus mengklik ikon centang yang ada di data usulan ya. Supaya ini berupa status menjadi diverifikasi. Oke, tutup. Nah, teman-teman tinggal unduh aja hasil verifikasinya. Oke. Buka berita acaranya. Oke, maka otomatis akan sudah terbuat. Jadi, teman-teman harus memiliki tugas untuk melakukan unduh dan cetak hasil berita acara hasil verifikasi nanti dimetakkan tanda tangan kepada petugas pemerintah desa. Kemudiannya diverifikasi dan tanda tangan teman-teman sendiri. Oke. Kalau sudah, selanjutnya teman-teman wajib untuk mengupload berita acara hasil verifikasi yang sudah ditanda tangani oleh pemerintah desa tersebut. Oke, di-upload. Oke, misalnya saya sudah punya contoh berita acara hasil verifikasi formatnya adalah format JPEG atau PNG. Jadi nanti bisa difoto lewat HP juga aja atau di-scan melewat aplikasi scan di HP kan ada ya. Oke. Kemudian klik simpan. Oke, ini proses upload. Oke, kalau sudah di-klik simpan, perkas hasil verifikasi berhasil disimpan. Kalau ada notifikasi tersebut, oke, bisa ditutup. Kita lihat lagi di sini detail verifikasi. Nah, hasil verifikasi sudah masuk ya. Tinggal status verifikasinya aja di sini belum di-verifikasi. Nah, teman-teman jangan lupa kalau memang seluruh rangkaian tahapan verifikasi lapang sudah dilakukan, maka di data usulan tadi, supaya statusnya sudah bisa terkunci, maka ikon centang di menu ini harus di-klik. Nanti statusnya juga akan berubah di FO maupun di PO maupun di Fastest. Oke, ini ya. Jangan lupa, sudah di-survei. Klik aja. Yakin sudah menyelesaikan survei? Yakin. Klik. Oke, data usulan telah selesai di-survei. Maka datanya otomatis masuk ke back office. Seperti itu. Ini tahapan untuk melakukan verifikasi terhadap data usulan yang masuk ke akunnya teman-teman fasilitator. Saya cukupi untuk tahap ini dulu ya. Selamat menikmati.